Abaikan sindiran mantan suami, virus Arafik pamer hadiah mewah dari suami baru. Dilersirnakita.id, belakangan nama Gali Ginanjar dan virus Arafik kembali menjadi sorotan publik. Mantan pasangan suami istri ini sebelumnya pernah bersteu saat perceraiannya. Pasangan ini resmi bercerai pada tahun 2014 silam setelah satu tahun menikah. Perceraian mereka pun diwarnai berbagai kabar tak sedap di antara keduanya. Meski begitu, kini mereka telah memiliki pasangan baru masing-masing. Gali telah menikah dengan Barbie Kumalasari tak lama setelah bercerai. Virus pun menyusul melepaskan status jandanya dengan dipersunting aktor tampan Sony Septian pada 2017 lalu. Namun, nama keduanya kembali menghebohkan publik karena sindiran Gali pada sang mantan istri. Tanpa basa-basi dirinya membongkar masalah ranjang rumah tangganya dulu dengan artis cantik virus Arafik. Hal itu ia sampaikan saat berkolaborasi dengan istri Pablo Benu untuk konten youtuber Ray Utami. Ia menyendir sang mantan istri dan menyebutnya bau ikan asin. Tak hanya itu, Gali bahkan membanding-bandingkan dengan istrinya yang sekarang Barbie Kumalasari. Seolah tak peduli aib saat diranjang dibuka mantan suami, virus justru mewamirkan keharmonisannya dengan suami barunya. Menilik melalui Instagram pribadinya, virus dan Sony sempat menghabiskan waktu bersama di sebuah pusat pembelanjaan kemarin. Usai mengambil rapor kutra pertamanya dengan Gali King Faas. Mereka pun berjalan-jalan dan berbelanja di mal. Selain itu, virus juga sempat memamirkan hadiah mewah dari suami barunya itu. Seolah mengabaikan sindiran mantan suami melalui Instagram story-nya, ibu dua anak ini membagikan foto barang mewah yang diterimanya dari Sony. Masya Allah, makasih sayang, Sony Septian. Tulisnya sebagai keterangan. Dalam foto tersebut terlihat sebuah paperback besar bertuliskan merek ternama Gucci. Di depannya juga terdapat sebuah poj dengan merek yang sama. Nampaknya virus baru saja menerima hadiah tas dari sang suami. Sampai jumpa di video selanjutnya.